selamat datang di channel youtube aku kali ini aku bakalan membahas mengenai topik 1 mulai dari diri tentang materi prosedur pengembangan kurikulum pada mata kuliah pengembangan kurikulum nah sebelum kita mengetahui prosedur pengembangan kurikulum kita harus mengetahui dulu nih apa definisi dari pengembangan kurikulum nah disini sudah disediakan dua definisi dari para ahli yaitu dari suparlan pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kedua menurut Nana pengembangan kurikulum adalah perencanaan, pelaksanaan penilaian dan pengembangan kurikulum sebenarnya dari dua definisi tersebut ditariklah kesimpulan bahwa pengembangan kurikulum kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nah di dalam pengembangan kurikulum itu terdapat model-model pengembangan kurikulum yang pertama itu ada model administratif dimana model ini inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administratif yang kedua menggunakan pendekatan yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tiket bawah yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru yang ketiga yaitu dari model model Rogers pemilihan satu sistem pendidikan sasaran dari pengalaman kelompok yang melibatkan orang tua dalam pengalaman kelompok insentif nah yang keterakhir ini model pemecahan masalah kurikulum model ini melibatkan semua pihak kurikulum dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan dengan mengikuti prosedur action research nah dalam pengembangan kurikulum itu ada prosedurnya ada langkah-langkah pemangku kurikulum yaitu ada 5 langkah yang pertama itu adalah analisis dan diagnosis kebutuhan dimana langkah pertama dalam pemangku kurikulum adalah menganalisis dan mendiagnosis kebutuhan analisis kebutuhan dapat dilakukan dengan mempelajari 3 hal yaitu kebutuhan siswa, tuntutan masyarakat, dan harapan-harapan dari pemerintah atau kebijakan pendidikan dan langkah kedua yaitu perumusan tujuan setelah kebutuhan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan nah tujuan-tujuan dalam kurikulum berhierarki ini mulai dari tujuan yang paling umum yaitu kompleks sampai pada tujuan yang lebih khusus dan operasional hierarki tujuan tersebut meliputi ada tujuan pendidikan nasional, tujuan intisional, dan tujuan kurikuler serta tujuan instruksional nah di dalam tujuan instruksional ini ada dibagi dua lagi menjadi tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus dan yang langkah ketiga yaitu pengorganisasian materi nah dengan kegiatan memilih, menilai, dan menentukan jenis bidang studi apa yang harus dipelajari pada suatu jenis dan jenjang persekolahan kemudian pokok-pokok dan sub-pokok bahasan serta urayan materi secara garis besar juga termasuk ruang lingkup dan urutannya nah selanjutnya yang keempat itu ada pengorganisasian pengalaman belajar pada bagian ini setelah materi, kurikulum dipilih, dan diorganisasikan langkah selanjutnya adalah memilih dan mengorganisasikan pengalaman belajar cara pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan strategi, metode, serta teknik yang disesuaikan dengan tujuan dan sifat materi yang akan diberikan dan langkah yang terakhir itu ada pengembangan alat evaluasi dimasukkan untuk menelaah kembali apakah kegiatan yang telah dilakukan itu sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan nah jadi ini materi mengenai prosedur pengembangan kurikulum ada beberapa model tadi ya sama prosedur pengembangan kurikulum langkahnya itu ada 5 dan sekian dulu dari saya jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya and see you selamat menikmati selamat menikmati